Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, selamat pagi, selamat malam Semua anak-anakku yang sedang belajar di rumah Pesan pak guru Selama menghadapi wabah corona yang sedang berlangsung ini Jangan panik Tetap jaga kebersihan Terus Ikuti anjuran dari pemerintah Supaya kalian tidak bepergian keluar rumah Lakukan aktivitas sebisa mungkin di dalam rumah Supaya penyebaran virus corona yang sedang mewabah ini Tidak semakin membesar Jangan lupa sering cuci tangan menggunakan sabun Kemudian jangan terlalu sering mengusap wajah Oke Baik Pada pertemuan kali ini pak guru akan membahas materi paket traveling Yang seharusnya sudah diajarkan di kelas 1 Tetapi pak guru akan mengulanginya lagi di kelas 2 Supaya kalian paham bagaimana nanti cara melakukan troubleshooting dalam jaringan Troubleshooting yang dimaksud adalah Bagaimana jika sebuah host atau PC melakukan komunikasi ke host yang lain Itu tidak mendapatkan balasan Nanti ada pesan-pesan Destination host unreachable Atau connection timeout Atau yang lain-lain Kita nanti bisa menganalisa secara tepat Tidak hanya sekedar menganalisa Oh ini perangkatnya harus diganti Oh ini harus diganti 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 Tanpa tahu Proses bagaimana terjadinya Sebuah perjalanan paket dari satu host ke host yang lain Pada pertemuan kali ini kita akan membahas paket traveling Mulai dari host to host Host melalui switch Dan host melalui router dan switch Ini disini Nah Nanti kalian akan paham Bagaimana paket data itu Bisa terkirim Dari satu node ke node yang lain Oke lanjut Oke Sebelum lanjut ke Materi yang lain Yang lebih Lanjut lagi Atau lebih advance lagi Kalian harus pahami dulu konsep ini Tiga ini Ada konsep ARP table MAC address table Dan Routing table Oke ARP table itu adalah Pemetaan IP address ke MAC address IP address kalian sudah tahu ya IP address itu analoginya sebagai nama pada seseorang Sedangkan MAC address seperti yang sering bapak ajarkan di kelas Analoginya adalah jiri fisik Oke Jadi misalkan si wahyu itu rambutnya panjang Kulitnya kuning langsat atau dan sebagainya Nah itu tugasnya ARP table memetakan IP address ke MAC address Terus selanjutnya konsep yang kedua adalah MAC address table MAC address table Yaitu digunakan untuk memetakan switch port ke MAC address Nah ini adanya biasanya dimana Adanya di switch Nah memetakan switch port Switch port apa Pak Guru Nah switch port ini Port yang ada pada switch Atau lubang yang ada pada switch ini Ya yang digunakan untuk Untuk mengkoneksikan kabel LAN atau kabel UTP Dari switch ke PC Nah itu namanya switch port Nah itu bisa juga kita mengucapkan port saja Jadi memetakan switch port ke MAC address Nanti si PC ini dipetakan ke switch port Misalkan disini adalah switch port apa MAC address AAA Dipetakan ke port 2 Seperti itu Kemudian yang terakhir adalah routing table Routing table itu digunakan untuk memetakan IP network ke interface Nah ini adanya dimana Adanya di router Di router ini Nah Interface nya nanti yang digunakan juga Interface nya si router Jadi Misalkan disini adalah IP network kan disini kan ya IP network 11.0 Slash 24 Itu dipetakan ke Interface EE01 Pada router Seperti itu Nah ini dipahami dulu konsepnya Nanti setelah kalian paham konsepnya Kita bisa Lanjut lagi ke Materi selanjutnya Oke lanjut lagi Nah Pada pengiriman paket Paket data ini ya Masing-masing titik ini punya tabel seperti ini Ada ARP table Ada MAC address table Router juga ini ada ARP table ternyata ya Terus Router tadi sudah ada yang seperti Pak Guru katakan Punya Punya routing table juga Ini disini Terus switch ya tadi sama MAC address table Hosted ada ARP table ARP table tadi Fungsinya adalah memetakan IP address ke MAC address Nanti kita Akan lihat praktiknya Di video selanjutnya Oke Pada saat Misalkan Kita Mau mengirimkan Sebuah paket ping gitu ya Paket ICMP gitu ya Dari A ke D Nah Si Apa Si router Kalau ini directly connected Directly connected itu Maksudnya Terhubung langsung Seperti ini Ke sebuah Jaringan tertentu Otomatis Punya Routing table Di sini Punya routing table Di Router Jadi langsung Otomatis Dikenali Terus Lagi Oke Ketika Host A Mau mengirimkan data Ke Host D Ini Ya Ini kita ibaratkan saja Sebagai Si Siapa ya Pengirim paket Pengirim paket Misalkan Si Andi Mau Mengirimkan Apa Misalkan Mengirimkan Sepatu Misalkan ya Mengirimkan Sepatu kepada D D ini kita anggap saja Sebagai Dodi gitu ya A Akan Mengirimkan Sepatu Ke Dodi Pertamanya Gimana Yang harus Disiapkan Apa Sepatunya Masa Disiapkan Kadonya Dulu Bungkusnya Ya nanti Mau ngirim Sepatu Ya harus Disiapkan Sepatunya Mau ngirim Mendoan Ya kirim Mendoan Masa Ngirim Sepatu Disiapkan Bungkusnya Nanti Dulu Oke Setelah Sepatunya Ini ya Atau kita Bahasa Teknisnya Adalah Datanya Itu Disiapkan Kemudian Si host A Itu akan Tanya-tanya Dulu nih Atau Akan Akan Menuliskan Dulu Ini Alamatnya Si Dodi Nah Alamat Si Dodi Itu Dituliskan Disini Menggunakan IP Address Nah Analoginya Kalau pada Kehidupan Nyata Adalah Seperti RTRW Desa Kecamatan Kemudian Kabupaten Ini Kita nulis Apa Si Andi Itu Nulis Dulu Alamatnya Setelah Tentunya Sepatunya Tadi Dibungkus Oke Setelah Ditulis Alamatnya Kemudian Si Andi Itu akan Bertanya-tanya Kan Tidak mungkin Ini misalkan Satunya Di Jakarta Satunya Di Semarang Langsung Dikirimkan Sendiri Kan Sepertinya Untuk Zaman Sekarang Susah Jadi Tidak Efisien Oleh Karena Itu Si Andi Itu Akan Menggunakan Jasa Pengiriman Oke Pada Contoh Kali Ini Kita Akan Menggunakan Jasa Pengiriman JNE Misalkan Gitu Ya Nah Nah Ketika Akan Menggunakan Jasa JNE Gitu Ya Anggaplah Si Andi Itu Adalah Warga Baru Di RT Ini Dia Tidak Tau Nih Mana Si Si Apa Kantornya JNE Gitu Jadi Dia Mengirimkan Paket ARP ARP Tadi Adalah Address Resolution Protocol Gunanya Adalah Untuk Memetakan Apa Tadi Ayo Ada Yang Masih Ingat Memetakan Make Address Ke IP Address Itu ARP Tadi Address Resolution Protocol Lanjut Ini Mengirimkan Paket ARP Tanya-tanya Dulu Kalau Bahasa Banyu Bahasanya ARP Armaring D Tujuannya Adalah Ke Si Ke Kantor JNE Lanjut Lagi Ini Mengirimkan Sinyal Atau Paket ARP Nah Itu Dikirimkan Tadi Langsung Kesini Kemudian Setelah Dari Switch Paket ARP Ada Yang Bisa Menepak Ada Yang Bisa Menepak Nanti Setelah Dari Sini ARP Itu Akan Di Broadcast Broadcast Kalian Tau Satu Kesemua Satu Kesemua Itu Namanya Broadcast Kalau Unicast Satu Kesatu Kalau Multicast Satu Ke Beberapa Tapi Tidak Semua Itu Nah Pada Saat Si Tanya-tanya Ini Tanya-tanya Ini Tanya-tanya Ke Di Pertigaan Ini Anggap Saja Pertigaan Nanti Si Switch X Ini Akan Mencatat Ini Sebenarnya Dari Mana Si Yang Tanya-tanya Itu Dari Mana Oh Ternyata Ini Dituliskan Disini Adalah Dari AA AA Maksudnya Yang Mengirimkan Atau Yang Tanya-tanya Itu Siri Fisiknya Adalah AAA AA AAA Oke Kemudian Diprotes Itu Ya Diprotes Disini Oke Diprotes Seperti Itu Iya Nah Diprotes Tujuannya Siapa Sini Tujuannya Si ARP Itu Tujuannya ARP Itu Adalah Ke Kantor CNE Atau Ke Router Nah Otomatis Nanti Yang Dari Yang ARP Yang Menuju Ke BBB Ini Hose B Itu Akan Di Drop Yang Di Reply Adalah Yang Dipaket Yang Paket Sesuai Dengan Tujuannya Yaitu Ke Kantor CNE Atau Disini Kita Router Oke Terus Setelah Itu Di Reply Sebelum Di Reply Oke Sebelum Di Reply Nanti Router Itu Akan Punya ARP Table Ada Punya ARP Table Akan Maksat ARP Table ARP Table Gimana Tadi Nah ARP Table Tadi Gimana ARP Itu Adalah Memetakan Make Address Ke IP Address Disini Make Address Ke IP Address Disitu Dicatat Nanti Disini Nah Lanjut Terus Si routernya Itu Mereply Atau Merespon Merespon Permintaan Dari Host A Tadi Nah Disini Nanti Ketika Disini Itu Tidak Lagi Di Broadcast Lagi Ke B Lagi Tapi Sudah Langsung Ini Karena Kita Menggunakan Switch Bukan Menggunakan Hub Kalau Menggunakan Hub Mau Dari Sini Mau Dari A Ke Switch Atau Dari Router Ke Switch Semuanya Akan Di Broadcast Terus Makanya Perangkat Hub Sudah Ditinggalkan Karena Menyebabkan Collision Domain Collision Domain Yang Banyak Sehingga Nanti Tidak Efisien Lagi Pertukaran Data Dari Satu Host Ke Host Yang Lain Oke Kemudian Ini Pada Switch X Tadi Itu Nambah Lagi Mekatrace Tablenya Mekatrace Tablenya Punya Siapa Coba Ayo Yang Bisa Menepah Oke Yaitu Punya Mekatrace Si Router Disini Punya Mekatrace Si Router Disini Dipetakan Ke Switch Port 3 Oke Lanjut Nah Kemudian Paket Datanya Itu Sampai Kesini Sudah Kembali Lagi Ke Host A Setelah Itu Nambahin Lagi Alamat 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 Itu Ditambahin Menjadi Ditambahin Menjadi Alamat Si Cne Itu Alamat Kantor Cne Nah Ini Jadi Datanya Tadi Atau Sepatunya Tadi Sudah Dibungkus Kemudian Diberikan Alamat Alamat Si Penerima Sesungguhnya Yaitu Host D Yang Dituliskan Dengan Alamat 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 22 22 22 22 22 40 Terus Subnet Masks 255 255 255 0 Oke Nah Disini Sourcenya Itu Adalah Sumbernya Disini Maksudnya Sourcenya Adalah Sumbernya Pengirimnya Siapa Si Destination Siapa Si Destination Tadi Adalah Router Karena Kita Akan Mengirimnya Ke Router Dulu Atau Kantor Cne Dulu Disini Jadi Tadi Sepatunya Sudah Dibungkus Dikasih Alamat Penerimanya Penerima Sesungguhnya Diatasnya Lagi Diatas Alamat Yang Tadi Sudah Kalian Tulis Alamat Penerima Sesungguhnya Ditempeli Alamatnya Si Kantor Cne Tapi Yang Ditempelkan Itu Adalah Alamat Fisiknya Bukan Alamat Bukan Alamat IP Address Bukan Namanya Oke Setelah Sampai Setelah Membuat Alamat Fisiknya Si Kantor Cne Kira Kira Gimana Datanya Akan Dikirimkan Oke Datanya Dikirimkan Nah Ini Disini Sourcenya Adalah 11 11 10 Destinasinya 22 40 Disitu Jangan Kebalik Kalau Pada Saat Pertama Kali Mengirimkan Sourcenya Kalau L2 Itu Tetap Si Host A Destination Nya Adalah Si router Perangkat yang Paling dekat Disitu Yang Memforward Gitu Atau Apa Namanya Ya Melemparkan Melemparkan Pakai datanya Dari Satu Jaringan Ke Jaringan Yang Lain Atau Jaringan Yang Ada Di Sebelahnya Sedangkan Sedangkan Yang L3 Nya Itu Adalah L3 Nya Si Ini Host D Dimana Mana Kan Kalau Kalian Ngirim Paket Masa Di Kantor JNS Ini Alamannya Dirupa Kantor Sini Alamat Dirupa Kan Gak Mungkin Yang Dirupa Adalah Alamat Fisiknya Ini Si Kantor JNS Tapi Kalau Alamat Penerima Sesungguhnya Tetap Ditulis Apa Adanya RTRW Desa Kecamatan Kabupaten Kota Dan Sebagainya Lanjut Oke Nah Itu Tidak Mungkin Langsung Gitu Ya Paket Yang Dikirim Ya Semua Ini Dibungkus Semua Ini Dikirim Melalui Bukan Melalui Switch Nah Disini Sudah Tidak Di Broadcast Lagi Ya Ini Sudah Tidak Di Broadcast Lagi Nah Langsung Kesini Langsung Kesini Tidak Di Broadcast Lagi Ke Host B Itu Tidak Nah Setelah Sampai Di Router Kan Tadi Sebenarnya Alamat Si Apa Alamat L2 Itu Kan Ditujukan Ke Router Ditujukan Ke Router Akan Tetapi Setelah Sampai Di Kantor JNE Atau Di Router Itu Melihat Ada L3 Nggak Oh Ada L3 Nya Ke Siapa Ke 22.40 22.40 Berarti Disini Sudah Ada ARP Tablenya Gitu Ya Sorry Routing Tablenya 22.40 Itu Ada Di Jaringan Sebelah Saya Directly Connected Terhubung Langsung Jadi C Router Itu Nanti Akan Melepaskan L2 Terus Ini Tanya-tanya Lagi Si Router Ini Kesini Yang Punya Alamat 22.40 Itu Siapa Si Itu Dengan Cara Apa Ya Tadi Sama Kayak Waktu Disini Mengirimkan Paket ARP Jadi Kalau Cara Banyum Masanya Itu Armarin Nginti Itu Ya Kan Udah Tahu Disitu Ya Nah Terus Kan Kirimkan Mengirimkan ARP Ke 22.40 Oke Nah Lanjut Ke Switch ARP Terus Di Apa Dicatat Dulu Ya Itu Ya Catat Apanya Tadi Ya Make Address Ini Switch Port Nomor Empat Itu Dipetakan Ke Make Address Siapa Make Address Si Router E02 E02 Disini Oke Setelah Sampai Sini Paketnya Di Broadcast Di Broadcast Paket ARP Ke Host C Dan Ke Host D Nah Di Broadcast Di Broadcast Nanti Di Host C Itu Karena Dia Bukan 2240 Ya Dia Akan Menolak Atau Mengabaikan Pesan Itu Kalau Di Dalam Jaringan Datanya Di Drop With Terus Karena Si Apa Host D Itu Namanya Namanya Sesuai Dengan Request ARP Itu 2240 Itu ya Dia akan Merply Oke Akan Merply Oke Akan Merply Tapi Sebelum Di Replay Harus Dicatatkan Dulu Nah Ternyata Si 2201 Itu Adalah Punya MAC address EE02 Jadi Dia Mempelajari Ini Oh Ternyata Saya Kalau Mau Keluar Itu Lewatnya Sini 22.1 Itu Saya Jadi Misalkan Kalau Mau Ngirim Paket Itu Lewatnya Sini Pintu Sini Terus Merespon Si Host D Itu Ya Host D Di Respon Terus Datanya Melalui Paket Sorry Paket ARP Melalui Switch Kemudian Switch Nambahin Lagi Oke Switch Nambahin Lagi Nambahin Apa MAC address Table Port 5 Ini Ya Port 5 Itu Dipetakan Ke Host Yang Mempunyai MAC address D Jadi Coba Kalian Kalau Memperhatikan Tadi Ya MAC address Table Itu Ditambahkan Jika Ya Jika Ada Paket ARP Yang Masuk Kedalam Sana Masuk Ke Switch Bukan Keluar Switch Coba Kalau Tadi Kalian Memperhatikan Bisa Kalian Ulang Lagi Di Detik Detik Sebelumnya Itu MAC address Table MAC address Table Dicatat Ketika Datanya Paket Paket ARP Itu Menuju Ke Switch Seperti Itu Ya Lanjut Setelah Itu Dari Sini Tidak Mungkin Di Broadcast Lagi Sama Seperti Disini Sudah Tau Ini Jalannya Kesini Disini Sudah Ada MAC address Table Yang Punya Y Kalau Mau Ke E 02 Lewat Port 4 Sudah Dikasih Tahu Lanjut Nah Datanya Diterima Oleh Router Setelah Diterima Oleh Router Kan Sudah Tahu Si Host D Itu Punya Alamat Ini 22240 Ciri Fisiknya Punya DDDD Jadi Nulis Disini Ditambahin Lagi L2 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 Itu Adalah Ciri Fisiknya Si Host D Buat Host D Nah Itu Sourcenya Dari Siapa Sourcenya Dari Sini Dari Router Dari E 02 Bukan Lagi E 01 Ya Karena Sudah Ada Di Out Ini E 02 Destination Siapa Destination D D D Paham Ya Oke Setelah Alamatnya Tadi Ditempel Lagi Setelah Tadi Alamat Si Host Host Alamat RTRW Dan Sebagian Sudah Ditulis Terus Disini Nulis Lagi Alamat Alamat Fisiknya Alamatnya Fisik Si Host SD Lanjut Terus Dikirimkan Langsung Tidak Di Broadcast Lagi Oke Nah Dikirim Nah Setelah Sampai Di Tujuan Tahunya Host A Bahwa Data Itu Sudah Diterima Gimana Kalian Kalau Sudah Apa Mengirim Paket Tahunya Paket Itu Sudah Diterima Gimana Ada Notifikasi Ya Ada Notifikasi Dari Bukalapak Atau Dari Apalah Gitu Atau Dari Aplikasi Jasa Pengiriman Barang Itu Ada Notifikasinya Tapi Kalau Di Jaringan Itu Adalah Tahunya Gimana Ya Direspon dong Respon Gimana Respon Gini Setelah Paketnya Semua Diterima Kan Tadi Sepatunya Udah Diterima Ya Bungkusannya Langkah yang pertama Kalian Lakukan Adalah Melepas Alamatnya Semua Terus Melepas Bungkusnya Kemudian Setelah itu Bungkusnya Dilepas Diterima Diterima Isinya Setelah Setelah Isinya Diterima Kalian Melakukan Respon Balasan Respon Balasannya Berupa Misalkan Disini Berupa Surat Surat Suratnya Isinya Apa Suratnya Isinya Paket Sudah Diterima Terima Terima Kasih Seperti Itu Kalian Nulis Surat Berarti Disiapkan Dulu Suratnya Disini Berarti Nulis Dulu Datanya Oke Disini Sudah Lengkap Mau Kemana 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 Itu Sudah Sudah Tahu Jadi Tidak Perlu Lagi Broadcast 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 Gene Hostday Sudah Punya Daftar Alamat Kalau Saya Mau Ngirim Paket Itu Lewat Pintu Mana Atau Melalui Pengiriman Jasa Pengirimannya Siapa Terus Make Address Tablenya Yang Punya Switch Y Juga Sudah Lengkap Ini Mau Kemana Kemana Sudah Ada Ini Disini Karena Sudah Berarti Lalui Tadi Ya Lanjut Terus Setelah Balasan Apa Surat Balasanya Disiapkan Dibungkus Terus Kalian Nulis Alamatnya Alamatnya Siapa Alamatnya Si Hosa Ini Disini Hosa Hosa Ditulis Alamatnya RTRW Kecamatan Desa Kabupaten Dan Kode Post Dan Lain Lain Dituliskan Disini Sourcenya Siapa Pengirimnya Pengirimnya Disini 2240 Setelah Itu Juga Ditambah Lagi Jangan Lupa Ada Yang Bisa Menebak Ditambah Siapa Ditambah Alamat Apa L2 L2 Sourcenya 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 Ada Yang Bisa Menjawab Sourcenya Adalah Dari Sini Pengirimnya 2240 Dari Dddd Ini Host D Itu Ke siapa Apakah langsung Ke Host A Ya Tidak Ke Router Dulu Sama Seperti Tadi Waktu Disini Juga Ngirimnya Ke Router Dulu Tidak Langsung Ke Host D Itu Lanjut Nah Itu Sourcenya Adalah Ddd Destination E 02 Kirim Nah Paketnya Dikirim Disitu Menerima Nah Nah Ini Yang Sering Salah Ini Sering Salah Sering Siswa Itu Keliru Kelirunya Gimana Mentang Mentang Si switch Itu Bekerja Di Layer 2 Disini Dianggapnya L2 nya Dilepas Disini Atau Ditambah L2 nya Disini Bukan Maksudnya Itu Bukan Seperti Itu Jadi Kapan L2 nya Itu Dilepas Setelah Sampai Di Router Bukan Di Switch Nah Siswa Ini Sering Salah Ketika Paket Datanya Ini Semuanya Itu Sudah Sampai Di Switch Terus Berubah Di Sini Atau Dilepas Di Switch Tidak Seperti Itu Jadi Bukan Karena Si Switch Bekerja Di Layer 2 Terus Merubah L2 nya Itu Bukan Merubah L2 nya Itu Adalah Ini Mengenali Ini Memetakan Make Address Ke Port Atau Switch Port Gitu Ya Oke Lanjut Setelah itu Datanya langsung Dikirimkan Ke Router Nah Setelah sampai Di Router Ini kan Tau Data Datanya Itu Sebenarnya Bukan Buat Si Kantor JNE Tetapi Paket Datanya Itu Ditujukan Ke Host A Oleh Karena Itu Setelah Sampai Disini L2 nya Dilepas L2 nya Yang Ke Router Tapi Setelah Sampai Disini Ini Kira Kira Ngirim ARP Lagi Tidak Tidak Karena Disini Sudah Ada ARP Tablenya Disini Routernya Punya ARP Table Jadi Tidak Lagi Mengirimkan Mengirimkan Paket ARP Disini Membuat L2 Tapi L2 nya Ke Post A Itu Nah Disini Source nya Dari E01 Bukan Lagi Dari E02 Dari Out nya Sini Destination nya Ke AA AA Oke Langsung Dikirimkan Ke Switch Ya Ini Tidak Perlu Lagi Nulis Make Address Tablenya Tidak Perlu Karena Tadi Sudah Ditulis Kemudian Dari Sini Langsung Di Prodicat Sampai Unicast 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 Langsung Ke Host A Oke Sudah Sudah Datanya sudah Diterima Tadi suratnya sudah Diterima Alamatnya Dilepas Amplopnya Dibuka Pesannya Dibaca Ini Oh iya Ternyata Paket saya Sudah Sampai Jadi Ini Penjelasan Dari Video Yang Sudah Pak Guru Kasihkan Ke Kalian Masih Dalam Betuk Bahasa Inggris Jadi Pak Guru Mencoba Menjelaskan Menjelaskan Bagaimana Sebenarnya Paket Travelling Dari Satu Host Ke Host Yang Lain Ini Masih Dari Host Melalui Router Nanti Kita Pada Video Selanjutnya Akan Belajar Paket Travelling Dari Host Ke Host Melalui Switch Dan Langsung Host Tanpa Melalui Switch Maupun Router Baik Video Kali Ini Saya Cukupkan Sekian Apabila Ada Pertanyaan Silahkan Bisa Komen Di Bawah Ataupun Kalian Bisa Tanya-tanya Di Google Classroom Dari Saya Cukup Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tanya-tanya 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 Tanya-tanya